Oke guys, jadi gue udah ngumpulin 141 token ya, G ya Untuk ngedapetin si Ombra, oh gila Akhirnya, sah! Gila, Ombra bro, gila CID kageno tapi waifu, anjay Dapet juga akhirnya anjay Alright, oh my god Udah ngebleed juga ya, oh nice Alright, alright, alright Tapi gak ada blessingnya, iyalah ya Soalnya kalian bisa dapet secara gratis gitu kan Jadi ya gak apa-apalah Kalau kalian punya CID kageno yang biasa Yang dapet dari telur tuh Nah itu dia ada blessingnya Kalau gak salah kayak naga gitu lah Cuman kalau ini gak ada Karena ya kalian bisa dapet gratis dari gauntlet anjay Jadi ya udahlah ya, gak banyak protes lah Oke Gue perlu naikin dia dulu Kita feed, gue punya cukup? Kayaknya gak cukup deh Kita coba aja Semoga cukup, oke Semoga cukup biar kita bisa langsung showcase bareng-bareng Jadi gue gak perlu farming lagi, oke Oke, cukup, cukup, cukup Yes Let's go Kita langsung showcase aja guys Kita Ombra Anjay, gila Ini ada special ability Special ability apa ya? Gue gak tau cowo Gue kira kagak ada ability apa-apa Kalau si CID ini Oke Kita pake slot yang ini aja deh Kita pake slot yang ini aja Gue akan hilangin si katana men, oke Kita akan langsung pake Ombra Ini gue gak pake apa-apa temen-temen aja Jadi ya Yaudah gini doang Yuk let's go Kita langsung coba aja Ke training Let's go Alright Ya, gue udah ready Jadi kita langsung taro aja Kageno versi cewek Ombra Namanya ombra ya Kalau CID kageno yang cowo Kalau gak salah namanya ombre deh Jadi ya Sebenernya sama aja guys Jadi Bedanya ya ini cewek Anjir gila, cakep banget Oh my god Waifu banget gak sih Anjir gila Sumpah, keren banget Ini keren banget Ini worth it sih kayaknya sih Dari bentuknya aja Gue udah tau ini worth it Keren, cowo Oke Dan dia langsung nge-bleed ya Oh my god Gak ada suaranya kayak Wait, wait Wah gak ada suaranya Ya mungkin gak ada suaranya Yaudah lah ya Oke Iya jadi Awal-awal kalian taro dia Harganya cuma 690 Masih murah lah ya Dengan damage 21 ribu Dan SPA 5 Ini menggantikan katana banget sih Kalau kalian punya katana men Nah ini udah ngegantiin banget nih Kalau menurut gue ya Gue gak tau hybrid apa enggak Ntar kita cek aja oke Oke jadi kita langsung aja Upgrade yang ke pertama pak ya Dia langsung 74 ribu Damage harganya 15 ribu Update kedua harganya 30 ribu Lihat damagenya sendiri kan Bisa liat ya Uh range-nya oke sih Range-nya 55 Terus dia circle EW kecil ya Awal-awal ya Alright Alright It's not bad It's not bad Oke upgrade yang ketiga Damagenya jadi 600 ribu Harganya 50 ribu Upgrade yang keempat Uh udah langsung 1 M Plus power flame Oke Apakah dia nge-burn juga? Enggak sih kayaknya sih Kayaknya enggak deh Oke Range-nya jadi 70 ya Damagenya jadi 1,3 M Plus power flame Lagi 70 ribu Let's go Kita liat kayak gimana Uh gila jadi gede pak Wah anjir Circle EW jadi gede Oke oke lah It's not bad Not bad Anjir Gila keren-keren Eh tapi nge-burn gak sih Enggak deh Mirip-mirip ke burn Anjir Tapi enggak Dia gak nge-burn ya Dia gak nge-burn Dia gak nge-burn Cuman nge-bleed Tetep nge-bleed temen-temen Walaupun dia udah ada Power flame Oke Update yang ke-6 sekarang ya Update yang ke-6 Eh sorry Ke-5 Ke-5 Ya Update yang ke-5 Damagenya jadi 2 juta temen-temen ya 2,1 M Range-nya jadi 90 Nice Gila Plus Slime spikes Oke bukan flame Oke slime Oke sekarang slime pak Alright Harganya 90 ribu Let's go Oh my god Oh gue kira jadi full EW Lanjut gue kira jadi full EW Cuk Ternyata kagak Tetep-tep-tep Circle EW gini ya Serangannya kayak gimana sumpah Gue pengen liat serangannya kayak gimana Kalau yang spikes Oh Slime spikes kayak gitu ya Alright It's okay SPNnya juga oke Se-5 detik Anjir gila sih ini sih Damagenya pasti gokil sih Ini aja Baru update yang ke-5 aja Damagenya jadi 2M guys Gila belum di-buff loh ini loh Imagine Oke Kita update lagi Update yang ke-6 Sekarang kalian bisa liat Damagenya jadi 3,3M Plus Atomic Oh my god Plus Atomic Dan harganya 150 ribu Kayak gimana tuh Atomic Wow ada skillnya Oke Ini special ability-nya ya Alright Kita langsung coba aja pake kali ya Atau Ntar dulu Ntar dulu Karena setau gue ini Ini demager ini Wah anjir gila Wah gila Wah Anjir Oh gak gak Itu Asta Itu Asta Kaget gue co Kaget gue kira itu efeknya co Enggak itu Asta Itu Asta temen-temen ya Ini efek-efeknya dia tuh Tadi yang masih slime speknya gitu Kayak gitu tuh Walaupun udah Atomic ya Oke Setau gue ini Skillnya itu dia kayak Ngedamage langsung gitu Temen-temen ya Ini kan Dia kan ngebleed ya Ya gak sih Kalau bleed kan dia ada kayak Damage pertik gitu kan Dan kan kalau kalian pake Atomic itu Damage langsung 1 Jebret gitu doang Ini mirip-mirip kayak Puci gak sih Kalau gak salah Kalau gak salah Puci juga kayak gitu deh Yang time acceleration-nya Oke Kita coba aja kali Kita coba Kita coba Kita coba Oke Kita langsung aja Pake Atomic Harusnya ada cutscene Iya Ada cutscene-nya Oh my Oh my god Cepet aja Gila Wow Oh my god Oh gila Lihat tuh damagenya Tuh bener kan Iya damagenya gede banget temen-temen ya Damagenya gede banget Jadi kalau kalian pake Atomic Damagenya gede banget ya Dan dia cooldownnya Lumayan cepet sih Gak sih Enggak sih Cuman oke lah Gak selama Gak selama kayak Rimuru Gak selama kayak Dia follow ya Atau mungkin sama kayak dia follow Iris ya Hmm Gak Dia follow Iris masih lebih lama sih Oke Kita bisa update lagi Kita upgrade lagi deh Kita upgrade lagi Upgrade yang ke 7 sekarang Damagenya jadi 4,85M ya Dan flaming spikes Harganya 1M Oke Kayak gimana tuh Flaming spikes Kita lihat aja oke Flaming spikes Wah anjir Digabung pak Digabung Oke Dari yang slime spek tadi Digabung sama yang flame flame tadi cuy Oke Oke kita langsung aja upgrade yang ke 8 Masih update yang ke 8 Dia misalnya jadi 6,3M Ya Plus vampire style Harganya 1M juga Oke let's go Kayak gimana Buset tuh circle EOI nya Gak tambah gede Segitu-segitu aja anjir Gak sih Circle EOI nya tuh Gak nambah-nambah gede bro Ini kurang anjir Kita mesti tambah lagi co Tuh 20M anjing Oke let's go Kalian lihat kayak gimana 200M cu Ini cu Gila sih 200M Uh efeknya keren cu Efeknya keren banget Sumpah Semoga gak ada suaranya Kalau di training mungkin ya Kalau di training mungkin gak ada suaranya Tapi kalau misalkan kalian main di Infinite mungkin ada suaranya ya Ini keren cu Keren sih Ini keren sih Keren 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 Alright Kita upgrade yang ke 9 Sekarang damage nya jadi 7M Harganya 2M Upgrade yang ke 10 langsung aja ya Damage nya 9,24M Range nya jadi 110 SPN top 5 loh Gokil gak sih Eh ini skill terakhir kah Oh iya sekaya Update terakhir kah Wait Oh iya bener Update terakhir ya Update terakhir damage nya jadi 9M Range nya jadi 110 Plus Atomic All Range Oh my god What is this man Kita coba aja harganya 1M doang Murah sih Gak terlalu mahal loh ini loh Dibandingkan kayak yang nuke-nuke Setau gue Atomic All Range Ini tuh dia nuke Temen-temen ya Damage nuke Kalian tau lah Yang kayak mob Siapa lagi yang nuke-nuke Ya kayak gitu lah Pokoknya damage nya tuh yang langsung gede Kayak kira Temen-temen ya Jadi ya Ya ini harusnya kayak gitu juga Jadi kita coba aja ya Damage nya harusnya Gede banget sih Lihat nih Satu Gue bikin 2B 3B Ini gue bikin 3B Let's go Kita langsung aja Let's go Kita liat Kita langsung pake aja Atomic All Range Lancer Ada cutscene lagi Gila Satu karakter Dua cutscene bro Oh my god Langsung Langsung hilang Clonernya Itu damage Oh my god Lihat damage block Ya ini nuke-nya gede banget sih Gila bro Oh my god Ini belum di buff Lancer Belum di buff Ini udah sakit banget Eh wait Bisa dipake lagi Wait what Wait what Oh gak 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 Dia global cooldown sih Setau gue temen-temen ya Jadi gak bisa dipake lagi Gak bisa Gak bisa dipake lagi ya Ya kali bisa dipake terus-terusan Anjir Dia damage nuke Jadi cuma bisa dipake Kayak satu kali gitu lah Dan dia cooldownnya Harus agak lama Global cooldown soalnya Jadi bukan cooldown ini ya Cooldownnya dia global cooldown cuy Alright Tapi dia kayaknya gak Gak ini ya Gak nyerang Fly unit ya Gak hybrid berarti Oke sih sebenernya sih Gak hybrid oke lah Oke Kita akan coba Kasih Buff Oke kita coba buff aja Sampai 270 Nah udah ya 270% 250% Langsung aja Kita liat berapa bang Buset 30M pak Demeknya pak 5 detik loh anjir Udah mirip-mirip Luffy Coolda gitu Udah skill nuke nya lagi Damn Bro Kayak Luffy Luffy juga ada skill nuke juga kan Yang apa tuh Aduh gue lupa apa namanya Di Luffy juga ada tuh Tapi kayaknya gak sesakit ini sih Ini sakit banget anjir Lihat damage gue langsung jadi 60B pak Itu tadi Itu tadi 6B langsung hilang loh Ini gue 6B loh guys 5B sih 5B sih Cuman 5B langsung hilang Gila sih Gokil kan Pakai di gauntlet ini bagus banget sih Pakai lagi bisa Gak bisa Ya ini Ini global cooldown bener Kayak Sama kayak mob gitu lah Alright ya Itu dia untuk Si CID CID Kageno Tapi yang cewek ya Si Ombra namanya Oke Gila cakep sih anjir Cakep real real Gak bohong Cakep banget anjir Ini worth it sih buat dapetin Karena Ya Kalo kalian gak bisa dapetin CID Kageno yang si Ombra ya Itu kan kalian mesti trading Susah ya Yaudah mendingan kalian dapetin ini aja Gratis Walaupun gak ada blessingnya Tapi Still man It's gratis Dan lebih bagus juga menurut gue Karena dia cewek Anjir Bye-bye Ciao Baby, baby, ride Baby, baby, ride It's a ride Baby, baby, ride No, I won't ride Baby, 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 ride